Kala itu pesawat melintasi daratan Afrika Di antara salah satu penumpangnya ada Habib Quraish Dan ibu tua yang berumur sekitar 65 sampai 70 tahun Dengan berpenutup jilbab di sebelahnya Dalam perjalanan itu Ibu tua menyapa Habib Quraish dan menanyakan tempat tujuannya Dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih Mau kemana anda? Tanya ibu tua itu Saya akan transit ke Yordan Kemudian melanjutkan perjalanan ke Yaman Jawab Habib Asalnya dari mana? Tanya ibu tua itu Juga dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih Kemudian Habib menjawab Saya berasal dari Indonesia Karena mengetahui Habib Quraish orang Indonesia Kemudian ibu tua itu menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat fasih Padahal dari pemberit perbincangannya Beliau tahu bahwa ibu tua itu adalah wanita kelahiran Jerman dan warga negara Jerman Adik di Indonesia itu dari mana? Habib Quraish katakan Saya dari Jawa Tak ubahnya seperti mengetahui sesuatu Ibu tua itu lantas merubah dialognya dengan menggunakan bahasa Jawa Yang dialeknya sangat halus dan sampai-sampai Habib tidak paham dengan apa yang beliau katakan Habib berkata Luar biasa Ibu begitu banyak menguasai bahasa sampai bahasa Indonesia dan Jawa Padahal ibu adalah orang barat Ibu tua itu hanya tersenyum seraya berkata Alhamdulillah Saya menguasai 11 bahasa dan 20 bahasa daerah Silih waktu dari berbincangan Habib Quraish bersama Ibu tua itu akhirnya mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama Ibu tua itu mulai mengupas pembahasan tentang Al-Quran Dengan indah dan sangat mahir Habib pun penasaran atas kehebatannya menjelaskan Al-Quran Apakah ibu hafal Al-Quran? Beliau menjawab Iya, saya telah menghafal Al-Quran Dan saya rasa tidak cukup hanya menghafal Al-Quran Sehingga saya berusaha menghafal tafsir jala lain Dan saya pun hafal Tidak sampai di situ saja Ibu tua itu melanjutkan bicaranya Namun Al-Quran harus bergandingan dengan hadis Sehingga saya berupaya untuk menghafal hadis tentang hukum Sehingga saya hafal kitab hadis bulungul maram di luar kepala Lantas saya masih belum merasa cukup Karena di dalam Islam bukan hanya ada halal dan haram Tetapi harus ada faba ilul amal Maka saya memilih kitab Riyadus Salihin untuk saya hafal Kata ibu itu menuturkan pendalamannya Tentang Islam kepada Habib Quraish Ibu itu kembali bertutur Di sisi agama ada namanya tasawuf Maka saya memilih kitab Ihya Ulamuddin Dan sampai saat ini Saya sudah 50 kali menghatam membacanya Karena seringnya membaca Ihya Ulamuddin Sampai pada akhirnya Bab Aja'ibul Kulub Saya hafal di luar kepala Habib Quraish kagum Melihat kehebatan dan luar biasanya ibu itu Namun karena tidak percaya begitu saja Akhirnya Habib mencoba untuk memberikan tes Dari kebenaran perkataannya itu Apakah ia benar telah menghafal Al-Quran Apakah benar ia menguasai tafsir Jalalim Tentang Asbabun Nuzul dan Qawul Ibn Abbas Setelah melalui beberapa pertanyaan Ternyata benar Ibu itu hafal Al-Quran Dan bahkan mampu menjawab tafsirnya Dengan piawai dan mahir Ketika Habib mengangkat permasalahan Ihya Mawan Yang ada dalam kitab Belungul Maram Ibu tua itu pun menjabarkannya dengan cukup jelas Dan ketika Habib membahas tentang hadis Riyadul Soalihin Ibu tua itu pun menyebutkan sesuai apa yang disebutkan dalam kitab Dala'ilul-fayl-faylihin sebagai syarah kitab hadis tersebut Dan lagi ia menjelaskan masalah psikologi hati Berbasis kitab Ihya'ul-Muddin pada pasal Aja'ibul Kulub Kembali Habib dibuat terkagum Ternyata keluar dari balik jelbabnya seutas kalung salib Seperti petir menyampar di siang bolong Habib Quresh menuntuk lemah Ibu itu pun tersenyum dan berkata Akan ku jelaskan padamu nanti di hotel Habib akan transit selama sehari semalam Begitupun dengan ibu tua itu Di ruang tunggu dia tunjukkan nomor kamarnya kepada Habib Dan berjandi bertemu di ruang lobby restoran Keduanya akhirnya bertemu Kepada Habib Quresh ia mengatakan Saya bukan orang Kristen Mengapa saya keluar dari Kristen Karena saya menganggap Kristen itu hanya dongeng belaka Dan kalung ini bukan berarti saya Kristen Tetapi kalung ini pemberian dari almarhumah ibu saya Ia mengatakan bahwa Ia telah mempelajari Kristen Hindu dan juga Islam Ia mengungkapkan ketertarikannya Mengenai keagungan yang ada di balik wahyu Allah Dan hadis Nabi Muhammad Lalu Habib bertanya Apa agama ibu sekarang Ibu itu mengatakan Saya tidak beragama Andai ibu masuk Islam Begitu membaca dua kalimah syahadah Ibu akan langsung mendapat titel ulama Karena luasnya ilmu yang dimiliki Kata Habib Ia menjawab Mungkin karena saya belum mendapat Hidayah dari Allah Seketika itu Habib Quresh menitaskan air matanya Dan bersyukur kepada Allah Bagaimana orang seperti dia Yang sudah hafal 30 juz Al-Quran Dan hadis-hadis Belum Allah izinkan Untuk beriman kepadanya Sementara kita tanpa usaha apapun Telah dipilih oleh Allah Untuk menjadi seorang Muslim Adakah yang tahu Betapa mahalnya hidayah Setinggi-tinggi ilmu Seluas-luasnya pengetahuan Sedalam-dalamnya pemikiran Dan sekuat-kuatnya hafalan 30 juz Al-Quran dan hadis Tidaklah mampu Menggapai hidayah Karena hidayah itu adalah Datangnya dari Allah Sebagaimana hambanya Masuk surga karena rahmatnya Tidaklah cukup hanya menghafal Al-Quran dan hadis Demikianlah kisah luar biasa ini Semoga kita dapat mengambil Iktibar Betapa bersyukurnya kita Dianugerahi iman dan Islam Tinggal bagaimana kita mencari Dan mempelajari Islam secara kafah Dan semoga kita termasuk Golongan orang-orang yang husnul khawatimah Dan ibu tua itu bernama An-Mari Shimmel Yaitu ahli terkemuka Dalam literatur Islam Dan mistisme ataupun tasawuf Beliau dikenal memiliki ingatan fotografis Dan beliau berkebangsaan Jerman Dan beliau juga seorang profesor Yang mengajar Di tiga universitas terkenal Di tiga negara yang berbeda Beliau wafat pada tahun 2003 Di usia 80 tahun Dan entah bagaimana Akhir kisah tentang keimanannya Di sisa akhir hidupnya Wallahu'aklam bisawab Terima kasih telah menonton!